Polda Metro Jaya akan memeriksa finalis yang menjadi korban dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh panitia saat melakukan body checking. Saat ini penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara di salah satu hotel. Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya masih menyelidiki dugaan pelecehan seksual yang dilakukan panitia kontes kecantikan Miss Universe Indonesia tahun 2023. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan dalam waktu dekat penyidik akan memeriksa para korban yang sebelumnya melapor. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan pendampingan psikologis. Serda akan bekerja sama dengan beberapa ahli termaksud ahli digital forensi. Penyidik Subdit Renakta telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa rekaman CCTV yang ada di lokasi tempat pemeriksaan bagian tubuh tersebut. Di mana konstruksi pasalnya adalah berkait dengan pelecehan seksual fisik ataupun non fisik serta merekam gambar tanpa hak. Oleh karenanya langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik kita sudah melaksanakan olah TKB dan tentunya kita akan memperiksa korban tentunya yang memang saat ini menurut keterangan pelapor trauma ya. Dan kita akan melaksanakan pendampingan secara psikologis. Sebelumnya kuasa hukum korban sekaligus pelapor telah diperiksa oleh penyidik Subdit Renakta di Tredskrim Mumpol dan Metro Jaya beberapa hari lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, kuasa hukum korban diminta keterangan terkait kronologi kejadian apa saja dampak yang dialami para korban. Dari Jakarta Selatan, Den Helvi Sajampati, AINews melaporkan.